Setelah berkunjung ke Gudang Bulog, PLT Gubernur Kepri kembali melanjutkan kunjungannya ke kantor Bapeda dan Masjid Nur Ilahi Dompak. PLT Gubernur Kepri beserta rombongan dalam kunjungannya tersebut juga melakukan penyemprotan disinfektan. Setelah kunjungannya ke Gudang Bulog, PLT Gubernur Kepri bersama Sekda Provinsi Kepri, asisten dua Provinsi Kepri serta sejumlah kepala OPD melanjutkan tinjauannya ke kantor Bapeda dan Masjid Nur Ilahi Dompak Tanjung Pinang dan sekaligus melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat yang dirasa membahayakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan melakukan otomatis kita bersama-sama untuk menjaga. Saya katakan selalu bahwa menjaga itu lebih baik daripada kita membuat dia. Akan dari itu saya kira dengan kesadaran bersamanya, bener-bener harapan kita mestinya mudah-sudnya Provinsi Riau akan segera terhindari dari COVID-19 ini. Iya, itu harapan kita. Nanti langsung kita hembau kepada masyarakat semua lainnya untuk melakukan hal-hal sama. Karena saya sudah katakan tadi bahwa mencegah ini harus bersama-sama. Iya kan? Kita cegahin sekarang. Kita lakukan, ya tau-tau di tempat lain tidak melakukan. Kita takut di tempat lain pula itu ada, akhirnya ya buat lagi. Termasuk taman-taman yang biasa tempat memperoleh masyarakat? Iya, nanti akan kita. Kalaupun pelabuhan semalam udah? Pasar-pasar Pak mungkin? Iya, mungkin sih ya. Mungkin. Pertama alaikum wariaw tetap mengikuti edaran Menteri Agama. Jadi kami sedang menggulungkannya untuk mempermudah membersihkan. Jadi selesai sholat, lantai dipel dan disebutkan disinfektan. Kalau sholat masih satu biasa jemaah, tapi tetap kami dalam seminggu ini ada pembacaan doa kuno dan silah di setiap raka terakhir. Dan sebagai ikhtiar kita berdoa. Dan belum ada lagi edaran atau imbawan dari pemerintah mengenai pelaksanaan sholat. Jadi kita tetap seperti biasa. Hanya saja kita nanti mungkin akan merenggangkan sub-nya saja. Rizky TV keberi dari Tanjung Pinang mengaparkan.